Boleh memuji kepada orang yang patut dipuji dan orang ini kalau dipuji koyok tembok, enggak bergeming sama sekali. Dilarang memuji orang yang tidak mampu, tidak kuat untuk dipuji, utamanya dihadapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi disini disebutkan oleh Imam Nawawi Jadi hadis-hadis ini adalah larangan Tapi hadis-hadis yang menceritakan tentang memuji, bolehnya memuji, itu banyak. Ini apa sini? Jadi Imam Nawawi itu menyampaikan disini itu hadis-hadis yang menjelaskan bahwa larangan atau makhluk memuji orang dihadapannya atau intinya memuji Tapi banyak juga hadis yang menceritakan tentang bolehnya untuk memuji. Jadi ini penting Pak Ada hadis, saya itu pernah didebat oleh orang Malaysia sana Jadi saya akan mengukurnya itu ikut ulama Mengukurnya itu ikut ulama, bukan langsung hadis Nah, lalu pada saat saya ceritakan disini Orang ini saya kirim hadis masalah nikah mut'ah Ruwahu Bukhari Apa yang disampaikan oleh dia? Hadisnya ini salah Hadisnya salah Menggunakan Sohkai Bukhari Pak Karena tidak tahu Nasak Mansu Nah, oleh karena itu Kalau ada hadis yang seakan-akan bertentangan Menurut kita Kita sangat perlu merujuk ke ulama Bukan kita tangani sendiri Pak Oh berarti ini begini, ini begini Oh ini salah hadisnya Ya Kadang-kadang kita menyalakan hadis sore Karena ketidakmampuan kita untuk mengetapkan hadis yang seakan-akan berlawanan Ya Nah disini disebutkan Paulal ulama'u Ya gak saya bococok ini agak panjang Ya Jadi beberapa ulama itu Mengatakan Ya Apabila Ya Apabila pujian itu diberikan kepada seseorang Yang mana seseorang itu Kamalu imanin Wayakinin Imane itu Kamil Pak Sempurna Keyakinannya sempurna Yakinannya kuat Keimanannya kuat Jiwanya sudah teruji Tidak tertipu dengan yang demikian Maka Orang ini Boleh dipuji Dan orang ini Kalau dipuji Itu tidak berubah Ya Koyok tembok Ya Orang itu kalau sudah Koyok tembok ini sudah bagus Ji delok Ya koyok ngono Gaji delok Ya koyok ngono Ji ilok no Ya tetap ngono Ji puji Ya tetap koyok ngono Ya Kalau sudah seperti itu Boleh dipuji Ya Jadi orang itu dipuji Ya Tidak hanyut Dicaci Ya tidak lari Jadi tetap Dia Umpamanya Ibadahnya demikian Dicaci Dipuji Ya tetap demikian Seperti tembok tadi Ngapun ini gak percaya Enggak Wih gana uang kabe Pak ijainan Sampai ngekini ya Nama tembok Tembok itu Ido Semuangnya Lak menengai Puji Oh tembok Kamu kok Kwonceng ini Lak menengai Ya Langsung Sampai disusul Lak dimenuh Ya Jadi Kalau orang itu Sudah demikian Tidak apa-apa Salah satunya Hadis yang disebutkan Oleh para ulama Disini adalah Kauluhu Sallallahu Wa'alaihi Wasallam Li'abibakirin Radiyallahu Anhu Ya Jadi Rasulullah Sallallahu Wa'alaihi Sallallahu Pernah Berkata Kepada Sayyidina Buwakar Arju Antakuna Minhum Ya Aku berharap Kamu Termasuk Mereka Disini Sebutkan Ay Minalladina Yudha Auna Minjami'a Bewabil Jannade Liduhulihah Termasuk Orang-orang Yang diseru Orang-orang Yang dipanggil Dari semua Pintu surga Untuk Memasukinya Hadisnya ini panjang Jadi Begini Orang-orang Solat Nanti itu Masuknya Surga Lewat Pintu Solat Orang Puasa Masuknya Lewat Pintu Aroyan Orang-orang Ahli Sedekah Masuknya Lewat Pintu Sedekah Pintu Suarga Itu Delapan Ada Beberapa Orang Yang Masuk Surga Lewat Pintu Yang Ia Kehendaki Contohnya Apabila Wanita Itu Solat Lima Waktu Solat Lima Waktu Paso Senen Kemis Sumpah Mane Lalu Taat Kepada Suaminya Maka Masuk Surga Lewat Pintu Mana Saja Jadi Uang Weda Itu Kalau Solat Lima Waktu Paso Madon Taat Kepada Suaminya Masuk Surga Lewat Pintu Mana Saja Yang Kedua Apabila Ada Orang Wudhu Lalu Setelah Wudhu Membaca Doa Wudhu Yang Di belakang Di Hapus Itu Itu Riwayat Muslim Ditambah Riwayat At-Tirmidhi Allah 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 Wajah Alim Tawab Bina Wajah Alim Ibat Tiga Suali Dan Seterusnya Itu Ditambah Oleh Para Ulama Dari Berbagai Hadis Para Siapa Yang Wudhu Setelah Wudhu Membaca Doa Ini Maka Pintu Pintu Surga Dibuka Dan Masuk Lewat Pintu Mana Saja Nah Ini Keterangan Hadis Yang Agak Panjang Wong Solat Ahli Solat Masuk Pintu Surga Lewat Solat Pintu Solat Sedekah Lewat Pintu Sedekah Lalu Abu Bakar Tanya Ya Rasulullah Apakah Ada Orang Yang Masuk Surga Lepas Pintu Semuanya Itu Gampang Aneh Tidak Satu Pintu Rasulullah Mengatakan Aku Berharap Kamu Termasuk Orang Yang Masuk Pintu Semuanya Itu Ini Ngalem Memuji Juga Ini Boleh Dan Abu Bakar Itu Keimanannya Jauh Sampai Di Beberapa Kitab Termasuk Kitab Naso'i Felibat Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Itu Pernah Bertanya Kepada Molekad Jebrel Ya Molekad Jebrel Sifat Tila Umar Jadi Umar Apa Molekad Jebrel Seandainya Air Laut Itu Dijadikan Tinta Pohon-pohonan Di Dunia ini Dijadikan Penah Nyatet Kebaikan Umar Tidak Habis Ya Jadi Tintanya Di laut Selaut Habis Tapi Kebaikan Umar Tidak Habis Lalu Nabi Tanya Ini Abu Bakar Oh Sece Mas Allah Abu Bakar Kebaikan Umar Tidak Apa Apa Abu Bakar Sang Dan Jauh Kebaikan Rasulullah Tidak 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 Dihitung Ya, kamu tidak termasuk orang-orang yang menurunkan izar, pakaian atau sarung, karena sombong. Ini hadisnya sangat banyak, kalau di kitab ini di tengah-tengah Pak. Ya, tengah-tengah itu banyak orang yang menurunkan pakaian, itu tidak pernah dilihat oleh Allah. Orang yang menurunkan pakaian masuk neraka dan seterusnya. Ya, tapi karena apa khuyala? Karena sombong. Dan pas saat itu, Abu Bakar menangis. Ya Rasulullah, saya ini masuk neraka. Ya Rasulullah, masuk neraka. Saya ini kadang-kadang pakaian saya itu melorot, kadang-kadang saya turunkan dan seterusnya. Ya, masuk neraka. Kamu tidak termasuk orang-orang yang menurunkan pakaian karena sombong. Nah, itu ilatnya itu sombong. Kenapa begini ya? Salah satu asbab luwutnya itu adalah, saat itu banyak orang yang melarat. Jadi, sampai diceritakan orang meninggal. Itu tidak punya kain untuk menutupi. Karena saya ceritakan, punya sarung satu. Ditutupi, sikile, kepalanya kelihatan. Tutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Bingung, gak duit pakaian belas. Ditanyakan kepada Rasulullah. Oh, bagaimana Rasulullah? Wih, dileknya rumput-rumput. Rumput dideleknya, Pak. Akhirnya, kepalanya ditutupi sarung. Sikile, ditutupi rumput. Saking gak duit ini. Nah, orang-orang dulu, itu membanggakan dirinya, salah satunya, dengan menurunkan pakaian. Ini saya kok nyapu embong gitu lah. Ini sih gak boleh. Jadi, Rasulullah SAW itu pernah memuji, saya tidak umar. Umar, ini awakmu melaku, setan itu ngerti, setan itu menggir, Pak. Ya, jadi, ila salaka fajan huayra fajika, menggir tako dalan. Jadi, ini ono saya dina Umar melaku, setan itu menepi. Ya, ini yang diceritakan oleh, Imam Nawawi, di dalam hadis ini, hadis-hadis yang mengenai tentang memuji, itu sangat banyak. Intinya, boleh memuji kepada orang yang patut dipuji, dan orang ini kalau dipuji, koyok tembok. tidak bergeming sama sekali. Tidak bergeming sama sekali. Dilarang memuji orang yang tidak mampu, tidak kuat untuk dipuji, utamanya di hadapannya. Jadi, dua hal ini, seakan-akan bertentangan, tapi kalau kita oncei satu persatu, lewat apa yang disampaikan oleh ulama, itu kita akan faham. Jadi, galil itu tidak boleh, diambil satu, satu, satu begitu. Tentunya, harus ada, korelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.